Bulog Subdrift Tulung Anggung menggelar operasi pasar di sejumlah pasar tradisional dan dalam operasi ini. Bulog menawarkan sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng. Operasi pasar ini sengaja digelar untuk menekan harga pasar yang belakangan ini mulai menggeliat. Untuk menjaga stabilitas harga sejumlah bahan pokok, Bulog Subdrift Tulung Anggung menggelar operasi pasar di sejumlah pasar grosir dan tradisional. Salah satunya adalah pasar grosir ngeplak yang menjadi cucukan tengkulak maupun pembeli eceran. Sementara itu, barang yang ditawarkan mulai dari beras, gula, dan minyak goreng. Harga dalam operasi pasar ini rata-rata lebih murah Rp500 per kilo dibanding pedagang pada umumnya. Tak ada pembatasan pembelian dalam operasi pasar ini. Masyarakat dapat membeli sesuai kebutuhan. Operasi pasar ini disambut antusias oleh sejumlah konsumen khususnya ibu-ibu. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, operasi pasar ini bertujuan untuk menekan harga pasar yang belakangan mulai menggeliat. Komunitas yang kita bawa saat ini ada beras, gula, dan minyak. Beras menggunakan beras medium dengan harga Rp8.100 di indang, yaitu curah kemasan Rp50.000, kemudian disini kita bawa juga untuk yang kemasan Rp50.000, dengan harga Rp8.600.000, kemudian medium, medium plus kita harga Rp9.000, dengan kuatasi logis bagus, dan juga ada premium dengan harga Rp10.000. Untuk gula, manis kita disini akan kita jual dengan harga Rp11.500.000, kemudian juga ada minyak, minyak kita jual Rp11.800.000. Jadi program ini salah satu perang pemerintah dalam rangka untuk menjaga stabilisi harga, khususnya untuk beras. Pak, dibandingkan dengan harga di pasaran, selisihnya berapa Pak harga disini? Untuk harga di pasaran sebenarnya selisih kurang lebih sekitar Rp500.000. Jadi kalau untuk harga sendiri, sesuai dengan pemerintah yang menyampaikan untuk harga Rp10.000.000 dari pemerintah itu, harga Rp11.000.000 akhirnya adalah Rp9.450.000. Dan disini kita jual jauh dari harga Rp8.600.000 untuk kemasan Rp5.000.000. Operasi pasar ini akan dilakukan hingga 3 hari ke depan. Dengan operasi pasar, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan.